Saya saat ini berada di kota Haifa, Israel ya. Satu kota yang terkenal karena keindahannya yang luar biasa. Dan salah satu ikon di kota Haifa ini adalah yang terlihat itu di sana namanya adalah Taman Bahai. Nah, Bahai itu apa? Bahainya adalah satu agama baru yang baru didirikan kira-kira abad yang ke-19 ya. Dan didirikan oleh seorang yang namanya Behaullah. Seorang dari negara Iran atau Persia. Dan dia mengklaim bahwa dia adalah Nabi yang terakhir. Nah, Behaullah ini nama aslinya adalah Mirsa Hussein Alinub. Dia seorang bangsawan Persia yang mengklaim dirinya sebagai penyingkap wahyu dari Tuhan dan penggenap banyak nubuatan agama-agama besar. Bahwa Allah mengajarkan bahwa semua agama di dunia ini sebenarnya berasal dari Tuhan yang sama. dan bahwa wahyu itu sebenarnya esensi dari setiap wahyu itu sama. Dan karena itulah maka agama Bahai ini itu menerima semua agama. ya, menerima semua agama, mengakui semua Nabi. Abraham, Musa, Yesus, Muhammad, termasuk tokoh-tokoh dalam agama Buddha, Hindu, itu diterima semua. Sehingga kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai agama gadu-gadu. Ya. Kadang-kadang orang pergi ke Haifa, itu berdiri di atas sana dan melihat pemandangan Haifa yang luar biasa. Tapi ini saya persis berada di depan tangan Bahai ini. Nah, agama Bahai ini dia mempunyai beberapa prinsip. Pertama itu adalah persatuan Tuhan. Maksudnya, ada satu Tuhan yang tak terbatas, yang tidak kenal batas, dan yang mencintai seluruh alam semesta dan mencintai sebuah manusia. Kedua, mereka menekankan persamaan persatuan agama. Semua agama di dunia berasal dari Tuhan yang sama dan pada dasarnya membawa pesan yang sama yaitu cinta dan persatuan. Dan yang ketiga adalah persatuan manusia. Semua manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial pada dasarnya sama dan harus diperlakukan dengan adil dan hormat. Keempat, suatu pendidikan universal. Setiap individu berhak dan harus mendapatkan pendidikan dan pengetuan dan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Dan yang kelima adalah keseteraan gender. Laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan dan harus memiliki hak dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan. Nah, agama bahai juga mengajarkan pentingnya doa, meditasi, menjalin hidup yang jujur, adil, penuh kasih. Dan saat ini agama bahai ini memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia. Prinsip, salah satu prinsipnya adalah prinsip keindahan. Dan itulah sebabnya prinsip keindahan itu dibuat dalam bentuk suatu taman yang indah, yaitu Taman Bahai di Kota Haifa, Israel. Ya, dari Kota Haifa, dari Taman Bahai, saya Pendidikan Rasoro mengelaporkannya, menginformasikannya bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati.